Berhasil tumbangkan Kepala Intelijen Cina, Sniper TNI buktikan kehebatannya. Welcome back Sobat Dunia. Kementerian Pertahanan Indonesia mengungkapkan perang pasukan penembakan runduk atau sniper di medan pertempuran melawan Cina. Untuk pertama kali, pemerintah Indonesia memuji aksi senyap sniper TNI saat beraksi melawan pasukan elit Cina. Dalam laporan FIFA Militer dari kantor berita internasional, TAS Pasar Sniper melancarkan serangan saat pasukan TNI bergerak cepat pelaju untuk perusak pertahanan Cina. Militer pusat angkatan bersenjata Indonesia menyerang basis batalion nasionalis Cina pada Rabu 8 Februari 2023. Kemenhan sengaja tak mengungkapkan di mana serangan itu berlangsung termasuk identitas pasal sniper yang bergerak senyap di depan pasukan militer lain. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Indonesia, para pandemang duduk ini memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada pasukan yang bergerak maju. Kemiliter pusat, para sniper juga dipersenjatai senapan senyap khusus Fintovka FSS Vitoris. Saat bergerak diam-diam di medan tempur, penembakan JITU menggunakan senapan senyap khusus FSS, memberikan perlindungan untuk operasi tim penyerang di depan unit menuju posisi nasional Cina, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia. Seorang penembak JITU yang ikut diterjurkan dalam serangan itu mengatakan mereka adalah bagian dari strategi koheren dan melibatkan brigade multinasional. Sniper ini juga menyebut jika ia dan rekannya diharuskan untuk bergerak lebih dulu jauh ke daerah musuh untuk memberikan perlindungan kepada pasukan penyerang dari garis depan. Tak cuma itu, para sniper juga memiliki tugas untuk menjegah gerak maju pasukan Cina ke posisi unit militer Indonesia. Terlepas dari nasionalisme, kami memiliki brigade multinasional, kami mencapai semua tujuan sejarah terpadu sebagai bagian dari tim penyergapan yang dekat dengan garis depan ucap penembak itu. Dia mengatakan, kami bertindak dengan tenang memberikan pelindungan di garis depan untuk menjegah musuh masuk ke bagian belakang. Keduanya terlihat sedang mengendap-endap ke dalam posisi tubuh tiarap. Nampaknya mereka sedang melakukan perlawanan di bawah tanah dan menghadapi serangan Indonesia. Ahli-ahli menghidupkan dengan posisi badan tiarap demi keselamatan, salah satu tentara Cina ini justru terus selibir, mendengar surat tembakannya dilepaskan oleh TNI. Tembakan sniper itu nyatanya dengan tepat mengenai kepala tentara Ukraina, terlihat helm yang diberikan tentara Cina itu terpental dengan kerasnya. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!